Hai assalamualaikum selamat pagi kawan mancing nah di video kali ini saya mau sedikit menunjukkan Hai cara bikin spon spon ya lebih tepatnya sih Hai spon ini ya untuk mancing nah disini saya tadi ada plat nih ini bekas potongan Hai ini tebalnya kurang lebih 2 mili kawan-kawan bisa lihat dan ini platnya stainless nih kayaknya tapi saya juga nggak ngerti dan ini akan saya manfaatkan jadi spon eh pertama kita garis dulu ya kita garis dulu seperti ini kasih garis ini sudah ini agak agak besar ke belakang sini ya karena nanti ini yang bagian depannya Oke selanjutnya kita potong disini alat potong yang saya punya itu alat bubut kayu sebenarnya ya cuma disini ini matanya saya modif sendiri ini resibon yang saya jepit pakai baut ini resibonnya resibon untuk motom ya kalian bisa beli di toko-toko bangunan atau di toko teknik gitu Oke kita langsung potong ya Bro hai 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 selamat menikmati 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 sudah menghilap nih bro untuk merapikannya untuk membersihkannya kalian bisa pakai mesin poles atau kompon atau di hologram lagi pakai stiker hologram ya itu tapi kalau saya enggak saya cuma pakai begini aja lalu selanjutnya saya tinggal kasih lengkungan aja bro jadi waktu kita pakai biar dia ada eksen biar dia entah itu geol atau muter jadi kita harus bikin lengkungan lengkungan sekenanya aja bro jadi enggak mesti eh harus sama dengan yang versi pabrikan yang rapi nggak mesti bro oke bro sekarang kita timbang dulu ini berapa gram total 10 gram bro jadi kalau sama split ring treble hook mungkin jadinya ini sekitar 14-15 gram tapi ini kita bisa pakai untuk masing-masing ul di line base atau di dari atas kapal gitu jadi ini cukup murah meriah tapi cukup bisa lah kita pakai untuk mancing oke bro sebisa mungkin memanfaatkan bahan-bahan yang tidak terpakai lagi di sekitar anda untuk bisa anda memanfaatkan lagi bisa berguna lagi gitu oke akhir kata assalamualaikum salam kebajikan selamat menikmati selamat menikmati